Seorang office boy berinisial RS menjadi pelaku pembacokan terhadap empat karyawan kooperasi di Desa Kebonturi, Cirebon, Jawa Barat. RS tega melakukan aksi kecamnya karena sakit hati dengan para korban. Diduga RS sudah merencanakan aksi pembunuhan di kantor kooperasi BMI Group jelang rapat pagi. Saat kejadian, RS sudah merencanakan aksi kecamnya tersebut dengan mengunci pintu ruang rapat. Sehingga para korban terjebak di dalam satu ruangan tersebut. Dalam ruangan tersebut terdapat sembilan orang karyawan. RS kemudian membawa parang dan menyerang secara membabi buta di dalam ruangan tersebut. Karyawan kooperasi yang berada di dalam ruangan rapat tidak bisa keluar karena pintu sudah terkunci. Empat karyawan menjadi korban penyerangan RS. Pelaku sempat ingin melarikan diri. Namun berhasil diamankan karyawan lainnya dan dibawa ke posek Arjawi Nangun. Pelaku sudah diamankan. Sekarang ada di posek Arjawi Nangun. Kemudian tadi kita lakukan olah TKP di lokasi manajer, ruang manajer ya. Manajer cabang di lantai 2. Untuk barang bukti? Untuk barang bukti yang sudah kita mankan, satu bilah senjata tajam, jenis parang, sama pakaian pelaku ketika melakukan perbuatan. Terima kasih telah menonton!